selamat menikmati selamat menikmati Pak David Bayu Dustin Timberlake is in the house Pak bagaimana Pak ini kan lagi suasana Klaudit Sinkrones kembali melambangkan untuk musik secara off air para musisi ya Pak untuk istilahnya menyambutnya untuk menyambut Inferia Sinkrones hadir kembali secara off air saya saya menyambut ini sebagai musisi menyambut acara ini benar sekali kok saya menyambut saya kan yang harusnya disambut benar benar saling timbal balik saling timbal balik harusnya saya yang disambut harusnya disambut tapi oh gini aja simpelnya gimana tiba Pak David Bayu menyambut adanya Sinkrones Sinkrones pun timbal balik untuk pertanyaan untuk keluar tiba-tiba malah gini Pak malah apa Sinkrones kan ini solo wis atau enggak formasi band solo dong ini kan gue baru rilis album Dusty oke kalau misalnya dalam formasi band setuju gak misalnya untuk adanya pembeda gitu kalau misalnya drummer di depan vokalis di belakang drummer kalau posisi drummer di depan vokalis di belakang ya boleh lah tapi kok belum pernah terjadi kenapa ya di Indonesia ini atau enggak di luar negeri pernah enggak ada band seperti itu ada contoh misal samplingnya siapa samplingnya siapa sampling musisi yang disampling gitu maksud lu sampel contoh contohnya contohnya misalnya ada motley crew pernah tuh begitu dia pernah si drumernya itu sampai ditaruh terbang di atas udara apa pake drone drone bukan pake sling sling keren jadi tengah di tengah-tengah penonton di depan kan itu pernah pernah juga tapi membahayakan para orang-orang yang lagi crowded di tengah keramaian wow begitu tapi kan sana sangat concern sama security keamanan jadi ya aman nah ngomong-ngom bicara soal diskoria yang bikin lagu naif wait 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 diskoria eh sorry ya 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 eh bener bener betul betul diskoria diskoria tiba-tiba loncat ke diskoria gitu gue kaget gak lu soal diskoria kamu membawakan lagu pengorbatan untuk naif apakah akan naif adanya coming back nantinya coming back nah lo itu kayak lagunya Celine Dion it's coming back to you berarti ada kisi-kisi kesana ya gak juga ada pertanyaan kamu mungkin mewakili para netizen jadi akan saya jawab ya jawabannya adalah I'm not gonna answer that question nah tuh jawab ya ditunggu saja artinya adalah artinya ya tidak itu tergantung lu pada pendapatnya I'm not gonna answer that question saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu ya kalau dia kalau dijawabin oke dah ya betul yes yes gimana nah untuk saat ini cocok gak budget Pak David Bayu main disikronis budgetnya jangan ngomongin budget tuh kok cek gitu yang ditunggu hello sir ngomong bahasa inggris lu belajar sama dia tuh tapi abis kenapa sih harus ada acanya gitu ya itu gimana maksudnya budget wah sesuai gak gue main disini kayaknya gitu enggak lu karena suka rela karena pengen ngisi synchroize apa emang budget gue sesuai jadi gue oke untuk tampil ya dua-duanya oh saling simbiosis ya wasik sedang simbiosis mutualisme gitu ya cocok ya oh cocok aja oke harapannya nanti untuk maksudnya kemayoran itu harus bagaimana sih bisa bisa menjadi wadah tempat event gitu kemayoran itu maksudnya jadi fasilitas yang tepat atau enggak untuk menjadi tempat event musik harapan untuk kemayoran udah cocok gak untuk menjadi tempat event musik kemayoran udah lah kan dari dulu-dulu juga udah jadi bandara jadi cocok gak cocok harus cocok ya harus cocok dan ada masalah gak tentang parkiran kalau pengisi acara biasanya sudah disediakan tempat-tempat spesial gitu parkiran khusus juga vale vale lu bovenyan tau gak lu vale lu bovenyan iwan abut iya bener-bener iya pokoknya aman lah disini enak kok buat perform berarti untuk yang oh iya ya sedang sedang bermain disinkronis harapan untuk para pelukis jalanan di blok M bagaimana pak untuk kedepannya gitu harus ada wadah tempat fasilitas atau enggak memang dia tempatnya disitu aja pak supaya blokis-blokis yang disambil lebih banyak anco ada blok M aja harapannya ya dikasih tempat disini gitu maksudnya harus diwadahi gak soalnya ada tempat-tempat buat seni juga buat ujian boleh-boleh kalau menurut Dustin sendiri gimana kalau menurut saya sih it's okay karena saling berkesin nambungan it's okay Datin kamu tadi ngomong it's okay saya ada judul lagu album terbaru judulnya it's okay for me now serius serius banget tunggu di albumnya di platform musik ya platform musik dimana aja CD-nya juga hari ini juga baru rilis terus gua oh si dirus ada tadi ada meet and greet di The Major keluar 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 major di pentas musik oh iya The Major iya lu gua kenalin anak gua mau gak lu Audrey Audrey sini deh anak gua tuh anak gua tuh model video klip gua yang baru lu mesti nonton pulang dari sini ya kalau ada lagu yang rilis baru saya siap untuk pasang badan pokoknya dia modelnya tuh modelnya tuh siap 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 lu wancarin dia tuh itu model gua tuh anak gua tuh siap ya udah nanti kita lanjut lagi dan gua akan kembali interview secara tertata ya disini kan ada banyak musisi oke lanjut kita akan interview is the coming back yo kita sekarang mampir di butnya Vindes yang pastinya disinkronas lagi rame ada karaoke disana dan sepertinya lagi ada MERS-MERS Katalog Terbaru yuk kita langsung sambangi ke dalam dengan kerumunan dan kredit yang ada yuk dan katul yang terakhir Bagaimana caranya untuk Meruntukkan Jelasnya hatimu Kau hancurkan aku dengan sikapu Terima kasih telah menonton Nah siapa lagi kalau bukan kita datangi Sang legendary of music in Indonesia Yang pernah melekat banget dimana-mana Sampai lagunya itu dibikin parodi In the house you're the greatest show of your Mas Is Musa Kata Halo, Assalamualaikum Haram jadah Haram jadah, Haram jadah Mas Is, bagaimana Mas Is untuk Gila ini musik cepat banget Maksudnya dari festival yang kemarin Terus ada lagi, ada lagi, dan ada lagi untuk sekarang Mas Is sebagai musisi Gimana untuk menyemarakannya Wah, sebenarnya kalau ngumpul kayak gini tuh kayak dikasih energi Banyak gitu Jadi diputer lagi energinya Jadi, kalau token diisi lagi Oh iya 20 ribu baru ngedip dikit udah jepret Bener, bener, bener Itu Mas Is, bagaimana caranya menghipnotis penonton-penontonnya Setiap penonton Mas Is, pasti nurut untuk pada nonton depro Kayak nonton wayang gitu Jadi gue, tim gue tuh Di belakang penonton ada tukang tepoknya Kayak Oh, gendam Gendam gitu Bisa nurut semua Nurut semua Mas Is sendiri ngerasa pede gak? Set, lu nurut sama gue karena suara gue adem banget dong Pede, pede kayak gitu Pede itu wajib ya Jadi, jadi seniman tuh pedenya harus wajib Masa bodoh, kalau itu gak bisa menghipnotis seorang ya itu rusan belakangan gitu Bener Mas Is, kan punya OTD yang ciri khas tersendiri kalau lagi manggung Sarung Sarung Dan memang kadang nyekir ya Mas Is ya Bagaimana kerasanya kayak menyatu dengan alam atau enggak Menyatu dengan sesuatu yang bener-bener seni banget kalau lagi kayak gitu Gue bingung jawabnya Menyatu sama alam atau menyatu seni? Enggak sih, Kak Karena apa ya, kebiasaan di rumah Gue mau terpanggung kayak rumah gue, kayak kamar gue Jadi gue bebas aja senyaman mungkin gitu Oh iya 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 Kadang nyekir Datang dari rintik belakang Mi, mi, rintik belakang Bulan purna maka Angin, angin pujahan hujan Mimpi semalam bukan rintik belakang Angin pujahan hujan Depan gak hujan dong, selama rintik Kayaknya sih pawunya lebih kuat Soalnya ada orang hajatan di depan Oh Jadi ya, jadi digeser dulu dikit ya Digeser ke belakang Itu masuk, bener-bener pada saat bikin lagu itu musim-musim kemarau ya Lagi mimpi, abis mimpi beneran Jadi ngeliatin sosok yang wajahnya ranum seperti anggur itu beneran mimpi malam itu Iya, angin pujahan hujan Angin pujahan hujan Yang namanya hujan kan pasti basah Mimpi itu harus basah Basah Eh Iya, gak lebih ke mandi basah ya Oh iya Iya, mandi emang Mimpi itu harus basah Mandi emang harus basah ya Mandi harus basah Kalau gak mandi basah berarti Tayamum Tayamum Nah, harapan masih untuk lantikan musik sekarang nih yang masih ya Festival musik apa yang harus diadakan dengan cara mengumpulkan seperti ini dan beragam Harus ada seperti apa Yang maksudnya gimana ya Sudah nih Maksudnya bukan musik doang yang harus dikumpulkan bawah Apa aja nih Lebih banyak ruang buat semua jenis kesenian Karena tidak semua orang beruntung bisa punya fasilitas untuk dikenali secara luas gitu Jadi semakin banyak ruang Semakin banyak potensi untuk memberikan kesempatan seniman-seniman manapun itu untuk bisa dikenali Karyanya juga bisa diapresiasi Oke, bagus sekali Mas Isha Ada satu lagi pertanyaan untuk Mas Isha Iya Satu kata untuk sebagai musisi yang benar-benar emang udah mendalami profesi ini Satu kata Apa itu klub Arsenal Tila ada cinta-cinta gue Cinta sejati gue Tadi malam menang lagi Menang lagi Benar senang Kenapa? Benar senang Nyonya tua Nyonya tua Kita berseberangan tapi benar-benar tim yang emang pulusnya emang benar-benar suntikannya oke Dan ini Emirates masih jadi salah satu stadion yang emang salah satu termahal gak untuk tempat duduk paling depan? Iya-iya, merchandise-nya juga paling mahal dibandingkan yang lain kan? Satu lagi, ketika ke Emirates Stadium, disitu kan gak hanya memikirkan minoritas, mayoritasnya kan pasti dipikirkan, ada gak mushollah di situ? Mushollah? Kayak mushollah kayak Manchester City tuh stadionnya ada mushollah. Gue belum pernah sih, gue belum pernah ke Emirates, doain ya. Semoga bisa. Semoga ya. Bareng ya kita kesana ya. Boleh, ayo dikit.com kalau mau masuk silahkan. Traveloka kalau masuk silahkan. Traveloka kalau mau masuk ya. Perjalankanlah kami ke Emirates Stadium. Oke, salah satu lagu Mas Is yang terngiang-ngiang itu lagu sendiri ada gak? Tolong dinyanyikan sepenggal. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Coba lanjutin. Berjalan bersamamu dalam kering dan hujan. Oh ini dalam kering dan hujan. Terima kasih banyak Mas Is yang terhormat. Tidak, saya terhormat. Tidak, saya terhormat. Biar lu bisa menghibur kita semua. Sama-sama, saling. Saling buat karya juga ya Mas Is yang. Supaya kita juga pas lagi, istilahnya mau relax atau enjoy, bisa lorong-lorong telinga kita bisa berwarna. Asik. Saling menguatkan lewat karya ya. Terima kasih telah menonton dan berhormat. Telah menonton, terima kasih. Sampai lah sudah di pengujung acara di Synchronize Space 2022 bersama gue, Dustin, di Dustin Live Show in Music. Tadi sudah menanyakan dengan orang-orang random yang pastinya pertanyaan seputar musik dari Synchronize dan juga talent yang benar-benar ngisi di acara ini. Sudah ada siapa? Nah, lu tonton-tonton aja selengkapnya tadi. Sudah David Bayu dan juga Mas Is. Nah, untuk itu akan ada dalsim-dalsim selanjutnya setiap di acara musik. Dan siapa yang ingin ditanyakan ada lagi di gerbuk playlist. Oke, sampai jumpa di ipa-ipa musik lainnya. See you and stick around. Terima kasih telah menonton.